Saudara sebuah desa wisata di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara di gadang-gadang akan menjadi lokasi wisata mangrove baru. Di lokasi seluas puluhan hektare ini, wisatawan dapat menikmati keindahan perjalanan air, edukasi pembuatan berbagai produk berbahan mangrove hingga menangkap kepiting. Tanjung Rejo merupakan salah satu desa di Kecamatan Percut Setuan, Kabupaten Deli Serdang yang memiliki kekayaan alam mangrove. Desa ini digadang-gadang akan menjadi desa wisata mangrove pertama di wilayah Deli Serdang. Di lokasi ini nantinya wisatawan dapat menikmati paket wisata, rupa perjalanan air jalur muara menuju lokasi, kemudian edukasi menangkap kepiting di lokasi mangrove hingga belajar membatik dari geta mangrove. Pembendahan lokasi ini masih dalam tahap persiapan. Kepala desa setempat mengatakan, nantinya ada puluhan hektare akan ditanami mangrove untuk menjaga lingkungan sekaligus menjadi lokasi wisata baru. Yaitu kegiatan desa Tanya Indonesia memperkenalkan diri untuk desa wisatanya yang ada 88 hektare yang kita akan jadikan destinasi wisata mangrove. Pada hari ini ada kunjungan dari Dinas Pariwisata Kabupaten Deli Serdang dan Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Utara. Tim Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sumatera Utara bersama Asosiasi Pelaku Pariwisata Indonesia sempat mengunjungi tempat ini untuk melihat potensi wisata daerah tersebut. Menurut tim pemantau ini, lokasi tersebut cukup baik dan bisa menjadi wisata baru dengan potensi alam yang menjanjikan. Selain warga yang ramah, wisatawan juga dapat bersatu dengan alam serta ada unsur edukasi di dalamnya. Bisa refreshing karena lautnya ada. Artinya, kepenatan dengan kecipukan sehari-hari, kita bersatu dengan alam akan mendatangkan suatu inspirasi yang baru. Dan dari sisi budayanya, masyarakat di sini sangat welcome untuk kita datang ke sini. Dan mereka ramah-ramah. Itulah memang salah satu kenangan di wisata itu, keramahan dan kenangan. Dan potensi yang tersedia di sini, kita bisa bersatu dengan alam, mengambil ikannya, kepiting, udang, dan menikmati mangrup. Yang katanya dipergunakan bisa untuk getahnya untuk batik, buahnya untuk sirup, apa, jus, sirup, dan sebagainya. Artinya kita memanfaatkan hasil bumi sebanyak-banyaknya juga kita menanam kembali. Kalau kita menikmati hasil buahnya, daunnya, kita juga tetap berupaya untuk menanam kembali.